Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan dimanapun berada Jadi pada kesempatan kali ini Di depan saya sudah ada sebuah produk Yaitu board cordless 12V Dari Dongcheng Dengan tipe DCJZ 1202i Board ini memang 12V Jadi Kenapa saya meminang board cordless ini Kita akan mengulasnya Dan kita mulai dari unboxing Oke, jadi kita mulai dari Packagingnya terlebih dahulu Jadi untuk boxnya sendiri Kalau kita lihat ini dari Kualitas bahannya Lumayan bagus, jadi tidak ada Yang Bleber-bleber atau cetakannya berlebih-lebih Karena kalau yang seperti itu Biasanya kalau kena tangan pasti Biasanya tajam-tajam Jadi untuk kualitas Packagingnya atau boxnya cukup lumayan bagus Jadi di bagian depan ini sudah Registrasi barang K3L Di sini, kemudian Brandnya Dongcheng, tipenya DCJZ 1202i Kemudian di bawahnya ini adalah Keterangan, yaitu mesin board tembok Menggunakan baterai Dalam berbagai bahasa Kemudian ini ada poin-poinnya dari Produk itu sendiri 12V Ini preview untuk produknya Seperti ini Oke, kemudian ini Spesifikasi dari produknya itu sendiri Untuk baterainya 12V, 2A Kemudian untuk Caknya, kapasitasnya 10M Kemudian untuk gear 1 0-400 Gear 2 0-1500 Ini juga sudah disertai dengan impact Kemudian untuk diameter Ke besi Besi itu maksimal 10M Ke kayu 22M Dan ke batu atau tembok Atau beton 8M Nanti coba kita tes Kemudian torsinya sekian Seperti itu Oke, jadi bisa di pause Kalau teman-teman mau baca Lebih lanjut seperti itu Oke, jadi kita akan coba buka Untuk isinya Oke, jadi yang pertama kita dapatkan Adalah Kartu garansi Seperti ini Jadi untuk produk dongceng itu Untuk service center-nya itu cukup banyak Jadi hampir di setiap kota itu ada Saya yang domisili di Kelaten Yang bisa dibilang kota agak kecil pun Ada, bisa di pause untuk Service center-nya Dan untuk Karansinya sendiri selama 3 bulan pertama Gratis suku cadang Kemudian untuk 2 tahun Suku cadang diskon sampai 25% Berlaku untuk 1 kali reparasi Seperti itu Oke, untuk kartu garansi seperti ini Kemudian Ini adalah buku petunjuk penggunaan Ini juga ada kartu garansi lagi Seperti ini Untuk buku penggunaannya sendiri Ini berbahasa Inggris Ya, ini untuk chargernya Oke, kemudian untuk Satu lagi ini ada Nah, ini juga disertakan untuk mata obeng Plus dan minus ya Seperti ini Kemudian ini adalah spare untuk baterainya Jadi sudah ada 2 baterainya Baterainya ada 2 Oke, kemudian Untuk chargernya sendiri Spesifikasinya seperti ini 1,3 ampere Oke, kemudian Sudah habis Tinggal unitnya itu sendiri Seperti ini Oke, kita ketopikan dulu Oke, jadi ini adalah unit Bornya itu sendiri Jadi ini 12 volt Kemudian untuk Build quality Kita lihat dari caknya Ini caknya dari SunO Ya, untuk kapasitasnya 10 mili Kemudian untuk Torsinya disini Cukup lembut Nah, disini jadi sudah ada Untuk pengeboran Kemudian ini untuk Hammer Atau nanti untuk Bor beton Tembok Seperti itu Kemudian disini untuk Gear 1 dan Gear 2 Oke, mungkin teman-teman juga melihat disini Nah, ini adalah pelumasan Jadi Dari Bawaan pabrik ini Sudah di Kasih pelumasan Nah, ini Kalau Bor baru pertama Digunakan seperti ini Baunya khas Jadi, bau pelumasan yang kebakar itu Atau bergesekan Ada bau khasnya Seperti Brand-brand mengah itu Juga seperti itu Jadi, ini adalah salah satu Point plus dari Bor ini Nah, untuk Bor ini sendiri 12 volt Dan Kalau diperhatikan Masih ada Percikan api Karena ini memang Belum brushless Seperti itu Untuk unitnya seperti ini Bullet quality-nya juga Cukup bagus Disini embossnya juga Kelihatan bagus Penempelan stickernya juga Bagus Pas guys Jadi, tidak Berantakan Disini juga Emboss untuk Brand-nya sendiri Rubbernya ini Cukup nyaman Jadi, seperti itu Disini ada Untuk indikator Baterainya Ini ya Kemudian sudah Disertai lampu Ini untuk Pulak-balik Dari putaran Bornya Cukup lembut Ya Dirtai pengunci Oke Seperti itu Kita langsung Coba saja Oke Yang pertama Kita akan Cek untuk RPM-nya dulu Ini di Gear 1 Atau kecepatan 1 Di angka Kemudian Kita akan Cek di Kecepatan Gear 2 Ya 1500 33 Jadi Sudah Lebih Speknya Gear 1 400 Maksimal Gear 2 1500 Maksimal Oke Untuk penyekrupan Saya menggunakan Mata obeng Bawaannya Bawaan dari Paket pembeliannya Kemudian untuk Ceknya ini juga Sudah Penguncian Satu tangan Kemarin Lupa kita Sampaikan Kita ke Mode torsi Dulu Oke Yang pertama Kita ada Medium Multiplex Seperti ini Ini kita Coba pakai Untuk Skrup Hitam Ini ukuran 3 cm Torsinya Coba Ke Satu Dulu Oke Torsinya Cukup Lembut Kalau Media Multi Plate Saya kira Pasti aman Gak ada Kendala Ini Kayu Mahuni Coba kita Paket Torsi Berapa Ini ya 7 Oke Tambah Lagi 12 Oke Itu Kemudian Di atasnya Lagi Yang Ukuran 4 cm Oke Aman Ini yang 5 cm Ternyata Masih Kurang Coba Ke 18 Bisa Ya Memang Seharusnya Kalau Ngebor Seperti Ini Baiknya Kita Spread Dulu Jadi Dibor Dulu Baru Dipaut Jadi Lebih Mudah Oke Kita Coba Untuk Lepas Oke Jadi Untuk Pengeburan Kita Coba Media Kayu Mahuni Dan Ini Untuk Mata 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 Bor Kayu Dengan Kapasitas Maksimal Dari Cak Yaitu 10 Mili Kita Coba Dulu Oke Aman Oke Ini saya Ada Mata Berkipas Ukuran 12 Mili Oke Tembus Aman Satu Lagi Oke Lanjut Oke Yang Ini Mata Berkipas Ukuran 16 Mili 16 Mili Oke Masih Kuat Ini Untuk Mata Bor Agak Goyang Mata Bor Sayang Bukan Cak Kita Coba Lagi Di 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 Sekarang Ini 18 Mili Mata Bor Kipas 18 Mili Kipas 11 Ini Oke Tembus Satu Lagi Masih Bisa 18 Mili Oke Sekarang Ini Diameter 20 Mili Mili oke, agak nyangkut sudah mau tembus dan ini masih aman agak anget-angget tapi masih wajar oke, 20 masih masih lewat oke, ini adalah 25 miling jadi kalau kita baca di spesifikasinya maksimal 2-2 kita coba pakai 25 apakah masih mampu selamat menikmati nyangkut di bawah ini ya, waduh sampai copot ya, jadi 25 masih mampu sebenarnya tapi sepertinya sudah agak ngoyong oke, jadi ini adalah mata berforged jadi ini biasanya untuk engsel sendok kita coba tidak usah sampai tembus mungkin kalau tidak kuat karena ini kapasitasnya mungkin sudah melebihi spek dari 22 mili tapi kalau untuk engsel sendok kan kalau kita ngebur tidak perlu sampai tembus ya, paling cuma berapa mili supaya engsel sendoknya masuk jadi kita coba saja pakai ini oke, jadi ternyata masih bisa jadi kalau untuk instalasi pintu untuk APL interior sepertinya ini masih masih mampu masih mampu nih oke, jadi karena saya tidak punya media besi ini ada sisa potongan entah dari mana ini adalah besi siku ini tebalnya 2 sekian mili sebenarnya ini 2-2 tas bawah nanti kita akan bur yang atasnya saja kita mulai dari mata bur 4 mili oke, kita coba pakai speed 2 dulu memang sebaiknya sih pakai speed 1 ya jadi speed yang lebih lambat oke selanjutnya ini 6 mili oke 6 mili aman oke sekarang ini adalah 10 mili oke kita akan bur di sini ini sudah saya lupakan 4 mili karena memang kalau ukuran sebesar ini nanti masuknya agak susah jadi memang harus dibor kecil dulu baru diperbesar atau di step drill oke kita akan coba pakai speed 1 dulu karena ukuran sekian ini biasanya sudah rawan ini ya kickback atau nanti terpelanting oke jadi untuk pengujian ke besi seperti itu sebenarnya ini aman-aman saja kemudian tadi mungkin ada ini saya terpelanting yang 8 mili karena mata bornya tidak tajam kemudian nyangkut jadi memang baiknya di step drill dulu mungkin 2 atau 3 mili baru ke ukuran yang lebih besar supaya tidak gampang nyangkut gitu oke seperti itu jadi untuk ke besi masih aman oke jadi ini adalah mata bor beton ini 10 mili kita akan coba ke ini cor-coran semen dan pasir kita coba impact-nya oke terima kasih oke aman aja ya ini 10 mili padahal ya oke jadi itu tadi pengetesan sederhana dari kita tentunya dengan alat dan bahan seadanya juga jadi dengan harga 400 ribu pada saat video ini dibuat harganya 403 ribu jadi apakah worth to buy mungkin teman-teman sudah bisa menilai jadi poin yang pertama adalah garansi kemudian yang kedua adalah brand global kemudian yang ketiga adalah performa dari hasil pengetesan itu sendiri jadi kalau untuk kebutuhan saya sendiri rencananya bor ini akan saya gunakan untuk penyekurupan dan pengeboran ringan karena untuk pengeboran yang utama atau pengeboran yang berat nanti akan saya gunakan yang 20V yang brushless sifatnya untuk melengkapi bor yang sudah ada oke jadi kira-kira untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan bor mungkin untuk rumah ini bisa menjadi solusi juga karena sudah ada impact kalau misalnya mau pasang figura foto dan lain sebagainya sudah ada impactnya jadi mungkin untuk pengujian pada kesempatan kali ini cukup sekian kritik dan sarang monggo bisa di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati